Bantuan hukum kepada Pak FB setelah saat ini, memang tadi sedianya kita rapat, kami berpikir rapat tadi cuma mencinta waktu satu jam setengah, ternyata sampai tiga jam itu pun belum selesai. Termasuk materi apakah kami akan melakukan pendampingan hukum lagi kepada Pak Firly setelah pada fase pemberhentian sementara ini, itu belum sempat. Besok kami agendakan untuk menyikapinya, apakah bantuan hukum itu akan kami lakukan pada yang bersangkutan atau tidak. Kami banyak mempertimbangkan banyak hal karena kita punya komitmen bahwa lembaga ini adalah lembaga yang harus zero tolerance daripada isu korupsi. Itu akan menjadi bagian pertimbangan kami apakah akan melakukan pendampingan atau tidak pada yang bersangkutan. Yang berikutnya, akses kepada Pak FB. Kita tidak harus mengingat apa yang telah tersampaikan pada waktu yang lalu, tetapi apa yang kami sampaikan pada forum ini. Tadi sepintas saya sempat juga berdiskusi dengan Pak Nurul Govron. Kepres pemberhentian sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara, aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Pedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai, kami perlakukan sebagai tamu undangan dan sebagainya. Terlebih lagi bahwa tadi laporan SETPIM kepada kami, barang-barang, inventarisir lain, barangkali dari yang bersangkutan masih ada di ruangan yang bersangkutan. Jadi mungkin besok usaha muda diambil, ya prosedurnya dengan masuk melalui depan. Tidak dalam akses seperti kemarin-kemarin. Itu menyangkut apakah kami masih memberikan akses? Kami katakan seperti itu. Tidak perlu dibahas apakah pimpinan sebelumnya menyatakan bisa jalan-jalan atau seperti apa. Selanjutnya, yang terakhir, barangkali ini mengenai kasus-kasus yang pernah ini. Ini mungkin Pak Gus Gufron lebih pas. Seperti apa kami menyikapi agar tidak muncul lagi ikan busuk dari kepala. Tapi kalau saya sering ke pasar keramat nyati, banyak juga ikan busuk dari ekornya. Silahkan Pak Gufron. Terima kasih. Ini hanya soal bagi-bagi menjawab pertanyaan semuanya. Jadi begini. Jadi kami tadi sudah rapim, mengidentifikasi dan juga kemudian inventarisir beberapa masalah yang mengakibatkan otoriti yang semestinya kolegial kemudian agak terganggu karena sistem yang tak jalan. Kami telah kemudian tadi berkomitmen untuk memperkuat kolegialitas. Yang kedua, juga memastikan prosedur itu berjalan berdasarkan substansi ataupun materialitas. proses-proses yang mengedepankan formalitas administrasi, kami mulai identifikasi untuk tidak lagi kemudian berubah menjadi prosedur yang sangat mengedepankan formalitas tersebut. Salah satu contohnya ya, bahwa misalnya perkara kasus ya, kalau sudah secara material selesai dibahas oleh kami pimpinan, maka proses-proses administrasinya itu tidak boleh kemudian mengganggu atau ditunggu yang bisa menghambat berjalannya proses tersebut. Hal-hal yang kemarin terjadi, itu salah satunya kami memandang karena salah satunya di dua hal tersebut. Perlunya penguatan kolegialitas, yang kedua perlunya meningkatkan substansi ataupun material daripada proses formalitas administrasinya. Terima kasih telah menonton!